Pemerintah Indonesia menyatakan dua kapal super tanker Iran dan Panama diduga melakukan tindak pidana diantaranya mentransfer BBM dari kapal ke kapal dan membuang zat yang mencemari laut Indonesia. Dalam rapat koordinasi pada Jumat kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Kepala Bakamla Laksamana Madia A. Ankurnia dan Dirjen Perhubungan Laut menegaskan proses hukum dua kapal tanker tetap dijalankan. Menurut Mahfud, pemerintah sudah menyatakan dua kapal super tanker tersebut telah melakukan tindak pidana di dalam perairan Indonesia. Dua kapal tanker dan Panama ditangkap pada 24 Januari 2021 diduga melanggar sejumlah aspek hukum diantaranya sengaja menutup nama kapal, mematikan Automatic Identification System atau AIS atau Sistem Identifikasi Otomatis dan masuk tanpa izin ke teritori Indonesia. Selain itu, dua kapal tersebut juga melakukan ship-to-ship transfer BBM ilegal dan membuang zat yang mencemari laut Indonesia. Dan dugaan-dugaan pelanggaran undang-undang pelayaran. Hari, kalau saya bicara hari ini, sudah beberapa hari ini pemerintah sudah menyatakan itu adalah tindak pidana dan kapal serta awaknya sekarang masih ditahan untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum itu karena itu terjadi di kedaulatan kita, kedaulatan teritori maupun kedaulatan hukum kita. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Menko Polhukam serta hadirin sekalian. Jadi perlu kami jelaskan bahwa dua kapal yang berbendera Iran dan Panama ini, betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa kedua kapal ini tertangkap tangan, saya ulangi, tertangkap tangan sedang melaksanakan ship-to-ship atau transfer bahan bakar. Dan lokusnya atau tempatnya adalah di perairan kepulauan, yang mana ini berlaku kedaulatan Indonesia dan berlaku hukum nasional. Setelah didalami, memang banyak beberapa pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya adalah pencemaran, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Menko, kemudian tidak mengibarkan bendera, menutup nama kapal, dan juga ditemukan senjata.